Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpesan kepada seluruh masyarakat untuk saling toleransi selama bulan Ramadan. Ganjar mencontohkan, dirinya sewaktu masa kecil yang sudah menerapkan toleransi antar suku maupun agama tanpa ada suatu konflik apapun. Saya membayangkan saat kecil, saya dulu sekolah SD itu ya, beda suku ketemu ya biasa, beda agama saling hormat menghormati, oke-oke aja, kata Ganjar Pranowo dalam keterangannya, Sabtu, tanggal 2 April tahun 2022. Politisi PDI Perjuangan ini menuturkan perbedaan yang dialami dalam lingkungan masyarakat menjadi sebuah tantangan untuk saling berteoleransi dengan kejadian yang kerap menjadi polemik mengenai perbedaan ras, suku, maupun agama. Ganjar pun berharap L, agar perbedaan itu dijadikan satu kesatuan di negara Indonesia. Ya kita berbeda tapi gak usah disama-samakan, gitu loh. Wajahnya aja beda kok, disamakan gimana? Biarkan perbedaan itu yang kemudian kita satukan, gak usah disamakan, justru disatukan dan bergandengan, ujar Ganjar. Keragaman budaya suku maupun agama diistilahkan sebagai pelangi oleh Ganjar Pranowo, karena pelangi memiliki keberagaman warna yang menjadikannya sungguh indah dipandang begitu juga dengan keberagaman di Indonesia ini. Pelangi itu kalau satu warna ya gak bagus kan? Kalau warna-warni jadi bagus, berbahagialah kita di sini, ungkap Ganjar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!